Nomor 11, ini jelas dia adalah fungsi kopdog glass. Jika teman-teman merasa penjelasan saya seperti terlalu cepat atau banyak hal yang disingkat di video ini, khususnya, itu karena saya mengasumsikan teman-teman sudah menonton video-video sebelumnya. Itulah sebabnya kenapa di Youtube ini diberi nama part, jadi part 1, part 2, part 3, part 4, karena saya selalu mengasumsikan teman-teman yang sudah menonton part 5 itu sudah menonton part 1, 2, 3, 4. Nah, ini berada di part berapa ya? Saya lupa. Ini part 12 kalau nggak salah. Nah, berarti teman-teman saya sudah asumsikan sudah part 1 sampai 11 sudah nonton dan ngikut. Jadi, ada beberapa hal yang memang saya ulang-ulang di beberapa part, tapi kalau pun di part ini ada yang tidak diulang, artinya menurut saya pengulangannya sudah cukup. Jadi, pastikan teman-teman sudah menonton 11 video sebelumnya, sebelum menonton video yang ke-12 ini. Oke, ini adalah fungsi Cobb-Douglas. Jangan kaget juga fungsi seperti ini. Ini fungsinya adalah x pangkat 0,5 dikali y pangkat 0,5. Nah, jangan kaget jika fungsi ini ditulis menjadi seperti ini. Itu sama saja. Saya ulangi sekali lagi. Jika fungsi utility-nya ditulis seperti ini, itu sama saja seperti ini. Kenapa? Karena akar x kali y itu menunjukkan x, akar x itu artinya x pangkat setengah atau 0,5, y-nya juga pangkat 0,5. Oke, jadi sama saja. Mau ditulis seperti ini, mau ditulis seperti ini, itu artinya sama. Dia menunjukkan fungsi Cobb-Douglas. Oke, jadi jangan kaget kalau ditulis seperti ini. Nah, selanjutnya kita ditanya, dari fungsi Cobb-Douglas seperti ini, apa artinya? Ketika konsumen mencapai utilitas maksimum. Nah, bicara tentang utilitas maksimum, kita menyinggung tentang sebuah komponen dalam chapter utility maximization, yaitu apa? Martialian demand. Martialian demand untuk barang x, ya misalnya kita menggunakan fungsinya x pangkat alpha dikali y pangkat beta dengan harga barang x Px, harga barang y Py, dan income itu sebesar M. Maka Martialian demand-nya menjadi alpha kali M dibagi Px. Kalau ada yang bingung hasilnya seperti ini, saya sudah jelaskan berulang-ulang, dan menurut saya di video ini tidak perlu lagi diulang lagi. Karena saya ingin menyesuaikan semua audiensi. Ada audiensi yang sudah begitu belajar, memahami, dan sudah tahu asal-usul ini. Ada juga yang belum. Yang belum kemungkinannya adalah, mungkin kemarin pemahaman video sebelumnya belum cukup, atau belum menonton. Jadi, setelah mempertimbangkan, saya tidak perlu ulang lagi. Asal-usulnya dari mana. Ini jadi beta M per Py. Nah, kalau fungsinya seperti ini, berarti alpha betanya tinggal kita ganti jadi 0,5. Ini diganti jadi 0,5. Yang bawah juga diganti jadi 0,5. Nah, berarti, coba kita lihat. Yang jelas, ini kalau kita gabungkan jadi PXX sama dengan 0,5 M. Ini PYY sama dengan 0,5 M. 0,5 M itu artinya 50% dari budget digunakan untuk beli barang X dan untuk beli barang Y. Sehingga kita bisa bilang bahwa opsi 1 itu benar. Yang mengatakan bahwa kalau fungsi utility seperti ini, maka pada saat utilitasnya maksimum, atau ketika konsumen mencapai utilitas yang maksimum, berarti share of expenditure dalam mengonsumsi barang X itu equals goods Y. Always. Karena PXX itu selalu 0,5 M, dan PYY itu selalu 0,5 M. Sehingga opsi 1 itu benar. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau kita memilih opsi 1, berarti opsi 2 dan 3 itu dinyatakan salah. Kenapa opsi 2 itu salah? Karena opsi 2 mengatakan bahwa kuantitas permintaan untuk barang X itu selalu sama dengan barang Y. Kenapa pernyataan tersebut salah? Karena kita tidak tahu informasi untuk harga barang. Jika harga barang X dan harga barang Y itu sama, maka terbukti bahwa kuantitas permintaannya itu sama. Menjadi 0,5 M per P, dan YM-nya jadi 0,5 M per P. Tapi yang menjadi masalah adalah kita tidak tahu informasi harga, sehingga opsi 2 itu bisa kita tolak. Lalu yang ketiga, dikatakan bahwa ketika harga barang X turun 50%, maka kuantitas permintaan X akan naik 25%. Jawabannya adalah salah. Kalau seandainya harga barang X itu turun 50%, maka yang terjadi, 0,5 M dibagi PX-nya jadi 0,5 PX. Hasilnya adalah M per PX. Maka kita bisa lihat bahwa dari 0,5 M per PX, itu jadi M per PX. Berarti ini ke sini itu jadi 2 kali lipat. Maka yang benar kalau harga barang X turun 50%, yang benar kuantitas X bukan naik 25%, tapi naiknya 100%. Maka opsi C itu juga kita tolak. Karena opsi B dan C kita tolak, maka kita bisa menyimpulkan baik opsi D dan E itu juga salah. Yang menyatakan 1 dan 2, atau 1, 2, dan 3 itu benar. Maka nomor 11, jawaban yang tepat itu adalah A. Jadi seperti itu cara menjawab soal berpikir sistematis. Jika kita ingin memilih sebuah opsi sebagai jawaban yang benar, maka kita harus memastikan opsi lainnya itu salah. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 12. Kalau nomor 12 ini adalah fungsi Leontief atau Perfect Complements. Perfect Complements itu berarti mengonsumsi barang seperti ini. Sudah saya jelaskan sebelumnya, nah ini saya izinkan mengulang lagi, sekalipun ini sudah sering banget diulang. Utility dari mengonsumsi barang X dan Y adalah minimum dari alpha X atau beta Y. Di mana utilitas maksimumnya tercapai ketika alpha X sama dengan beta Y. Nah, kebetulan di soal, tidak ada alpha dan beta. Tidak ada alpha dan beta itu menunjukkan bahwa alpha dan beta sama dengan 1, atau dengan kata lain X sama dengan Y. X sama dengan Y itu mengindikasikan bahwa barang X dan barang Y yang dikonsumsi itu sama persis. Nah, berarti kita bisa, berarti opsi B itu bisa kita bilang benar. Kenapa? Karena betul bahwa kuantitas permintaan X itu akan selalu sama dengan Y. Kenapa? Karena X always equals dengan Y. Karena X sama dengan Y. Pada saat utilitas maksimum. Kenapa share of expenditure untuk mengonsumsi barang X dan barang Y itu tidak selalu sama? Jawabannya juga sama. Kita tidak tahu informasi harga barang. Kalau harga barangnya sama, ya jelas membeli barang X dan Y itu pasti akan menghasilkan expenditure yang sama. Tapi kalau harganya beda, misalnya barang X lebih mahal dari barang Y, sudah pasti expenditure dari barang X itu lebih mahal, menyebabkan share of expenditure itu lebih tinggi. Lalu opsi C. Ketika harga barang X turun 1%, maka kuantitas permintaan barang X dan Y akan naik 1%. Jawabannya salah. Kenapa? Memang seolah-olah benar ya bahwa ketika harga barang X turun 1%, X dan Y akan naik 1%. Jadi ini bicara tentang kedua barang akan naik secara bersamaan. Tapi apakah kenaikannya sebesar 1%? Itu belum tentu. Karena kita, karena kita, jadi memang X sama dengan Y ya. Artinya kalau harga barang X turun 1%, berarti kan kalau Cobb Douglas ini jadi 1,01, ini tetap Y. Nah, kalau perfect complement itu X sama Y-nya bakal sama. Nah, tapi nggak mungkin ini juga naik 1%. Karena penurunan X 1% itu hanya menyebabkan real income itu naik seolah-olah untuk beli barang X itu lebih banyak 1%. Nah, karena X dan Y harus naik secara bersamaan, sudah pasti dia naiknya nggak sebesar 1%. Pasti less than 1%. Logikanya itu seperti itu. Karena harga barang X turun 1%, real income itu turun, real income naik 1% untuk membeli barang X-nya. Jadi barang X lebih banyak 1%. Tapi kan itu kalau Cobb Douglas. Nah, kalau perfect complement berarti 1% itu kepecah di X dan Y. Gimana yang jelasinnya ya? Yang simple. Kita contoh aja pakai angka ya. Misalnya, PX-nya 1, PY-nya 1, M-nya 100. Berarti M sama dengan PXX plus PYY, X plus Y. Nah, berarti ini X-nya 50 untuk Marshallian, Y Marshallian-nya itu 50. Nah, sekarang misalnya harga X turun 1%. Jadi 0,99. Nah, apa yang terjadi? Mungkin jangan 1 ya, 10 deh ya. Nah, gini. Terus ini jadi 5 sama 5. Nah, bagaimana kalau kita bikin aja harga, sekarang X-nya jadi 9. Atau turun 10%. Maka yang terjadi, berarti ini kan 10X plus 10Y. Nah, berarti M-nya kan jadi 9X ditambah 10Y. Oke. karena X sama dengan Y berarti M sama dengan 19X. Berarti 100 sama dengan 19X. Secara bersamaan, 100 adalah 19Y. Berarti X jadi 100 per 19. Y jadi 100 per 19. Ini tuh kalau nggak salah nilainya sekitar, kan 95 per 19 itu udah 5 ya. Coba saya hitung dulu pakai kalkulator. 100 dibagi 19 itu adalah sekitar 5,26. Nah, Y-nya juga 5,2. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata kalau harga barang X turun 10%, X itu naik, tapi naiknya nggak sebesar 10%. Kenapa? Karena dia harus dipecah. Dipecah dengan barang Y dan barang X. Atau kurang lebih tuh kayak, kalau harga barang X turun 1%, kayaknya tuh X itu naiknya 0,5, Y-nya juga naik 0,5. Jadi kayak dibagi 2 gitu. Kan kalau misalnya naik 1%, itu jadi 5,5 kan X-nya. Y-nya juga 5,5. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata nggak. Dia naiknya sekitar 0,5%. Atau dalam konteks ini, X turun 10%, ini tuh naik 5%, ini juga naik 5%. Artinya kayak dibagi 2 ya. Jadi seperti itu. Itu untuk nomor 12. Semoga masih cukup jelas. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 13. 13 ini adalah linear utility function. Dia linear utility function. Lalu dikatakan, mana statement yang benar? Ingat, kalau perfect substitute linear itu kan artinya perfect substitute. Nah, perfect substitute itu bicara bahwa konsumsi itu hanya salah satu barang saja. Jadi, mengatakan share of expenditure untuk mengonsumsi barang X sama dengan barang Y, itu sudah pasti salah. Karena semua expenditure akan digunakan untuk salah satu barang. Terus, quantity demanded for goods X always equal goods Y itu juga salah. Nah, jawaban yang benar itu adalah mereka hanya mengonsumsi satu barang, yaitu ketika harga barangnya lebih rendah. Alasannya kenapa? Karena fungsi utility ini mengindikasikan bahwa X dan Y itu equal. Jadi kayak sama-sama prefer. Maka, keputusan untuk beli barang tergantung dari harga barang yang lebih murah. Karena logikanya kalau harga barang lebih murah, bisa mengonsumsi barang tersebut lebih banyak, dan itu berpengaruh pada utility. Kan, kalau fungsi ini mengindikasikan bahwa konsumsi yang sama pada X dan Y menghasilkan utility yang sama. Sehingga, kalau harga barangnya ada yang lebih rendah, berarti dengan budget yang sama bisa beli barang lebih banyak. Beli barang lebih banyak menghasilkan utility lebih tinggi. Maka, jawabannya adalah yang C. Karena opsi 1 dan 2 sudah salah, maka D dan E itu bisa kita anggap salah. Semoga masih jelas. Sekarang, lanjut ke 14. Barang yang membuat orang itu meningkatkan konsumsi ketika harga itu naik disebut dengan apa? Nah, banyak orang yang bilang dia itu inferior. Salah. Teman-teman harus belajar jenis-jenis barang. Kalau normal good, berarti dia sesuai dengan the law of demand. Baik itu ada hubungan yang berbanding terbalik dengan harga, dan ada hubungan yang berbanding lurus dengan income. Itu yang teman-teman perlu ketahui. Ntar, saya rapin dulu. Sorry, ini hubungannya berbanding terbalik. Terus, dengan income dia berbanding lurus. Itu kalau normal good. Kalau inferior, inferior itu ingat, dia disebut inferior karena perubahan income itu efeknya beda dengan barang normal. Atau kalau income naik, kuantitas turun. Kalau, tapi secara keseluruhan, secara total, dan substitution effect, kan kita sudah belajar ya bahwa, nah ini saya mau mengulang, karena belum terlalu sering dijelaskan. Jadi, kalau kita bikin tabel ya. Ini ada tabel, substitution effect, income effect, sama total effect gitu ya. Terus, ada barang normal. ada barang inferior. Lalu ada barang given. Nah, tadi kan kalau barang normal, itu hubungan harga dan kuantitas berbanding terbalik. Berarti, ini ceritanya harga jatuh ya. Misalnya kita bikin harga jatuh. Eh, harga naik aja deh. Berarti, negatif. Oke. Inverior itu juga negatif. Given sama juga negatif. Ya, jadi baik barang normal, inferior dan given. Ketika harga barang naik, substitution effect itu negatif. Nah, kalau dari segi income effect, normal, ya positif dong. Oh, mungkin lebih bagus kita ngeliatnya kalau harganya jatuh deh. Biar kelihatan nih. Ketika harga jatuh, substitution effect naik. Inverior naik. Given juga naik. Nah, tapi, di segi income effect, kan kalau harga jatuh menyebabkan apa? Real income itu turun. Nah, real income turun, direspon dengan si barang normal itu positif. Maka total efeknya pasti positif. Nah, inferior sama given. Nah, given itu kan bagian dari inferior juga. Ingat ya, given itu adalah barang inferior juga. Tapi barang inferior belum tentu barang given. Karena tidak semua barang given. Karena tidak semua barang inferior, termasuk given, tapi, barang given itu sudah pasti inferior. Atau, kalau mau diklasifikasikan, inferior, itu ada yang given, ada yang non-given. gitu. Nah, bedanya di sini. Income effectnya sama-sama negatif. Tapi, di total efek, inferior itu masih positif, given itu masih, given sudah negatif. Apa yang membedakan total efek di given itu negatif? Yang menyebabkan adalah karena income effectnya lebih besar, lebih mendominasi daripada substitution effect. menyebabkan total efeknya itu jadi negatif. Maka bisa kita bilang, ini bicara tentang total efek. Jadi bener, kalau harga barang naik, konsumsi berkurang. Eh, harga barang, berarti kasusnya kalau harga barang naik, ini kan kebalik ya. Harga barang naik, ini kalau harganya naik, ini saya kasih warna yang beda ya. Kan berarti ini minus, minus, minus. Minus, plus, minus. Minus, plus, plus. Jadi kuning itu untuk harga jatuh. Ungu untuk kalau harga naik. Dimana kalau harga naik itu, sorry, harga jatuh real income naik ya. Kalau harganya naik, real income-nya turun. berarti bisa kita lihat, total efeknya beda sendiri, dia positif. Berarti jawabannya yang given. Jadi kalau kita mau melihat dampak barang terhadap income, sama total efek, pokoknya terhadap income itu bisa dibagi jadi normal, inferior, sama given. Kalau terhadap perubahan harga barang, itu komplementari sama substitute. Tapi, intinya kita bisa melihat substitution efek, total efek, income efek, dan total efek dari barang normal, inferior, dan given. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Oh, mungkin mau istirahat 10 detik dulu boleh ya. Silahkan, kalau mau tarik nafas dulu. Oke, sudah ya. Lanjut, 15. Income efek itu apa? Income efek itu bukan perubahan income. Bukan perubahan nominal income. Tadi saya sudah bilang, income efek itu adalah perubahan real income. Jadi perubahan quantity demand. Jadi yang disebut dengan income efek adalah perubahan quantity demanded yang disebabkan oleh perubahan real income. Jadi jawabannya adalah yang A. Yang 16. Subtation efek bakal menyebabkan apa? Dan income efek bakal menyebabkan apa? Nah, dari kurvanya, teman-teman sudah sempat lihat ya, kurvanya itu seperti ini kurang lebih. Ini yang disebut dengan total efek. Nah, substitution efek itu berarti menggunakan ini. Dia dalam indifference curve yang sama. Saya sudah sempat singgung, maka substitution efek itu disebut dengan movement along indifference curve. Jadi selama perubahannya berada di indifference curve atau utility-nya tetap sama, itu substitution efek. Karena substitution efek itu cuma mau melihat dampak perubahan harga. Nah, dampak perubahan harga terhadap slope, itu berarti slope-nya jadi slope dari budget lain kan jadi seperti ini. Makanya kita gambar slope untuk bayang-bayang gitu ya. Seperti itu. Terus kalau income efek, berarti movement to a new indifference curve. Kenapa? Karena dia sudah bicara tentang perubahan real income. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ya. For expenditure minimization, lagrang multiplier senilai 0,25 itu menunjukkan apa? ingat. Ada perbedaan hasil lagrang multiplier pada saat kita memaksimumkan utility dengan meminimumkan expenditure. Oke, kalau memaksimumkan utility itu kan utility subject to budget constraint. Kalau meminimumkan expenditure, expenditure itu diminimumkan dengan kendala utility. itu berarti nanti hasil lagrangnya itu lagrang barang X, lagrang terhadap barang Y, sama lagrang terhadap lambda. Terhadap do ini aja ya. Ini kita bisa lihat perbedaan hasilnya. berarti ini diturunkan terhadap X hasilnya MUX. Nah, ingat nanti kan bentuk lagrangnya ada ini ya, yang utility ditambah lambda M kurang PXX kurang PYY. Nah, ini nanti intinya jadinya MUX min lagrang multiplier dikali PX sama dengan 0. Yang ini MUY dikurang lagrang multiplier PY per 0. Nah, kalau ini kebalikannya. Expenditure diturunkan itu dapatnya harga. Jadi, harga itu adalah marginal expenditure. Ini dapatnya utility. Utility yang sama diturunkan jadi MUX. Nah, berarti ini lagrang multiplier adalah MUX per PX sama dengan MUY per PY. Ini kalau dia utility maximization. kalau expenditure minimization kita bisa lihat bahwa lambdanya itu bukan MUX per PX tapi PX per MUX. ini expenditure minimization. Oke. Jadi seperti itu. Nah, berarti beda dong artinya. Nah, beda. Kalau ini itu interpretasi kalau yang utility expenditure minimum itu interpretasinya adalah kalau 0,25 berarti logikanya adalah bagaimana increase in utility berarti kan kita IT-nya ingin meminimumkan expenditure pada utility yang sama. Nah, berarti dia mau bilang bahwa kalau utility-nya naik sebesar 0,08 berarti expenditure itu bakal naik sebesar 0,02. Kenapa kita sebut ini sebagai marginal sebagai kenaikan expenditure karena harga itu adalah marginal expenditure. Sedangkan ini bicara tentang marginal utility. Atau dengan kata lain jika utility naik sebesar 0,8 maka berarti logikanya gini untuk utility yang lebih tinggi membutuhkan expenditure yang lebih tinggi makanya expenditure itu harus dinaikkan sebesar 0,2 atau 0,08 dan 0,02. Jadi jawabannya yang D. Nah, kalau kasusnya memaksimumkan utility beda, bukan berarti kan dia bicara marginal utility dengan harga. Nah, berarti dampak kenaikan harga kan konteksnya dia memaksimumkan utility. Berarti bagaimana dampak perubahan harga terhadap utility yang ingin dimaksimumkan. Berarti interpretasinya kalau misalnya ditanya untuk utility maximization berarti bagaimana dampak kenaikan harga terhadap utility. Tapi kalau untuk ini interpretasi yang benar adalah yang D. Semoga teman-teman masih bisa mengikuti. Nah, selanjutnya yang 18. Oh, sorry. Kalau yang utility maximization gini. Gini. Kan kalau harga di utility maximization itu bicara tentang sebenarnya marginal income ya. Sorry, ini mesti diperjelas. Pada saat utility maximization ini bicara tentang marginal utility. Nah, tapi yang ini bicara tentang marginal income. Ya, tentang part of income sebenarnya. Berarti intinya bagaimana dampak peningkatan income terhadap utility. Jadi kalau lambda 0,25 berarti interpretasinya adalah jika income naik sebesar 0,08 bagaimana berarti dampaknya adalah kenaikan utility sebesar 0,2. Seperti itu. Oke. Barangkali soalnya diganti jadi utility maximization. Nah, sekarang 18. 18 ini sebenarnya masih bagian dari pengantar mikro sebenarnya. jadi misalnya fungsi permintanya seperti ini A min BPX min CPY plus DPZ mana statement yang correct? Nah, pertanyaannya ini bicara tentang relasi antar barang. Ya, apakah dia barang substitusi barang komplementer ya. Kita sebenarnya bisa melihat. Ini intinya lagi bicara tentang kuantitas permintaan barang X. Jadi sebenarnya yang lebih tepat adalah kita melihat relasi X dengan Y dan X dengan Z. kita bisa lihat bahwa A min BPX ini sudah benar karena menunjukkan bahwa kalau harga barang X naik kuantitas permintaan itu bakal turun dan itu sesuai dengan teori yang kita pelajari. Nah, secara bersamaan kalau harga barang Y itu naik kuantitas permintaan X turun. Nah, berarti hubungan Y dan X itu sama. Berarti dia mengindikasikan apa? Berarti dia mengindikasikan bahwa X dan Y itu komplementer. Karena kalau harga barang Y naik kuantitas X itu turun. Harga barang X naik kuantitas permintaan X juga turun. berarti X dan Y itu komplement. Tapi X dan Z itu adalah substitusi karena Z itu positif. Kalau harga barang Z-nya turun kuantitas X-nya turun. Kenapa? Karena pada lari ke Z. Oke. Nah, pertanyaannya apakah jawaban D dan E itu salah? Kan kita sudah tahu bahwa X dan Y itu komplement. X dan Z itu substitusi. Oke. Apakah kita tidak bisa berarti yang jelas kalau X dan Y komplement, X dan Z substitusi, sudah pasti Y dan Z itu tidak bisa komplementer. Karena X sama Z aja substitusi. Masa Y sama Z jadi komplementer? Biasanya orang gampangnya gini kan. Misalnya X itu copy Y itu gula. misalnya X itu T yaitu gula. Jadi teh dilengkapi dengan gula, nah tetapi teh itu bisa digantikan dengan copy misalnya. Nah, jika kita bilang bahwa teh dan gula adalah komplementer dan teh dan copy adalah substitusi, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa copy dan gula itu komplementer? Atau apakah kita bisa menyimpulkan copy dan gula substitusi? Secara intuisi, mungkin ada yang berpendapat bahwa ya, kita bisa bilang bahwa gula dan copy itu komplementer. Maka seharusnya jawaban D itu tidak salah, kan? Tapi kenapa jawaban D tetap tidak bisa kita anggap tepat kalau ada jawaban A? Karena bisa aja substitusinya teh itu adalah kopi yang memang tidak boleh pakai gula misalnya. sehingga kopinya tidak boleh dicampur dengan gula. Atau kopi dan gula tidak bisa jadi komplementer. Bisa aja kopinya ini adalah barang yang dia itu hanya ada hubungan dengan teh sebagai substitusi dan sama sekali tidak punya komplementer. Dan itu tidak ditunjukkan di soal dimana? Di soal itu kita juga tidak tahu fungsi permintaan barang G. Maka kita tidak bisa bilang bahwa gula itu adalah komplementer dari kopi. Sekalipun secara intuisi kita bisa menganggap bahwa gula dan kopi itu komplementer. Kecuali jawaban A itu tidak ada maka jawaban D itu bisa dipilih. Tapi itu pun juga kurang tepat. Sehingga kalau ditanyanya kalau dikasih tahunya fungsi permintaan barang X maka kita hanya bisa melihat relasi X dengan Y dan X dengan Z. Kita tidak bisa melihat relasi Y dengan Z kecuali kita diberikan fungsi permintaan untuk barang Y. Seperti itu. Jadi sepertinya jelas. Atau kita dikasih tahu fungsi permintaan barang Z dan kita bisa lihat relasi Z dan Y. Karena kan kalau X dan Y komplement berarti Y dan X pasti komplement. Kalau Y dan Z komplement bisa saja kita tahunya dari hubungan Z dengan Y jadi intinya kita kurang informasi kuantitas permintaan barang Y atau Z seperti itu untuk menjawab apakah Y dan Z itu komplement atau substitusi. bagaimana kalau misalnya fungsi permintaan Y itu tidak ada barang Z sama sekali artinya Z sama sekali bukan komplement ataupun substitusi. Jadi tetap yang paling tepat adalah jawaban yang A. Bisa kita lanjut ke nomor 19. Apa itu Slatsky equation? Slatsky equation itu menunjukkan hubungan substitution effect dengan total effect. jadi tap seperti ini. Oke nah rumus dari substitution ingat kalau substitution effect itu kan utility-nya tetap sama jadi dia nanti ada unsur Hixion coba teman-teman baca lagi catatannya saya tidak akan catat rumusnya biar teman-teman baca catatannya substitution effect itu rumusnya gimana? So, cari saja. Pokoknya dia ada unsur Hixion kalau income effect itu Marshallian tapi yang jelas total effect itu rumusnya adalah dampak perubahan Marshallian demand terhadap income ini total effect untuk substitution sama income effect gimana rumusnya? Cari sendiri saya tidak mau tampilkan biar teman-teman bisa lihat lagi catatannya artinya kita bisa melihat total effect itu dari menurunkan Marshallian terhadap income sehingga jawabannya adalah yang A change in Marshallian demand respect to income bukan harga barang dan income kalau terhadap Marshallian kan gini Marshallian terhadap income berarti kan dia melihat gross effect efek gross itu berarti total substitusi itu net karena Higgsian income itu antara gross dengan net ya jadi net ditambah gross dikurang net hasilnya adalah gross berarti Marshallian oke silahkan teman-teman baca lagi catatannya rumus SE kayak gimana rumus IE kayak gimana saya tidak mau mengulang lagi untuk saat ini supaya teman-teman bisa membaca homogenes of degree zero in income and prices means apa apa itu arti dari homogeneity pada demand function atau homogenes of degree zero in income and prices kalau bicara tentang homogeneity atau homogenes of degree zero in income and prices itu berarti lagi bicara tentang income effect and substitution effect ya maksudnya dari segi chapter homogenes of degree zero itu berarti kan menunjukkan perubahan sama dengan 0 atau tidak terjadi perubahan nah ketika apa ketika harga barang dan income itu naik atau turun dalam persentase yang sama misalnya fungsi Marshalliannya adalah alpha m per px taruhlah m dan px itu naik atau turun sebesar 1 min t menyebabkan nilai m dan px yang baru menjadi tm dan tpx maka yang terjadi Marshallian demand yang baru adalah alpha dikali tm dibagi t tx ini dicoret ini dicoret hasilnya adalah t-0 atau menunjukkan bahwa Marshallian demand itu tidak berubah jika income dan harga barang itu naik dalam proporsi yang sama maka jawabannya adalah yang B dan secara logika adalah kalau harga barang naik sebesar 1% itu menyebabkan real income itu turun 1% nah real income yang turun sebesar 1% tapi income nya dinaikin 1% itu menunjukkan bahwa real income menjadi tidak berubah sehingga karena real income tidak berubah berarti kan secara poor casing power secara parity secara daya beli dia tidak berubah makanya Marshallian demand tetap sama persis itu adalah logik dari homogeneity atau homogenous of degree zero in income and prices itulah sebabnya kita belajar tentang homogeneity itu di chapter utility karena memang betul secara secara logika homogenous of degree zero in income and prices itu ya di chapter utility bukan chapter produksi dan ini berlaku di beberapa fungsi utilitas pada umumnya ada gak fungsi utilitas yang violence melanggar aturan ini ada tapi sangat jarang oke dan kalau fungsi cop doglass sendiri dia pasti memenuhi baik dia constant return to scale atau total parameternya sama dengan 1 atau di bawah 1 atau lebih dari 1 oke jadi seperti itu nah kita lanjut ke nomor 21 kita tadi sudah menyinggung tentang compensated demand variation apa itu compensated demand variation kita benar ya jawabannya adalah selisih expenditure kita mencari perubahan expenditure ketika apa ketika harga barang naik ya dong karena consumer loss itu kan terjadi karena harga barang naik harga barang naik menyebabkan untuk level kepuasan yang sama butuh expenditure yang lebih tinggi maka compensated demand variation itu mengukur perubahan expenditure ya ketika harga barang naik untuk utility yang konstan sebelum adanya kenaikan harga barang ya jadi konstan utility jadi jawabannya adalah yang yang D oke lanjut ke nomor 22 barang dikategorikan sebagai net complement ketika ingat kalau net itu berarti Higgsian nah kalau complement itu berarti tadi X dan Y itu apa kalau harga berarti kan kalau harga barang kalau harga barang Y naik kuantitas Y turun nah karena X dan Y complement berarti Y turun X juga turun berarti jawabannya adalah kalau elastisitasnya kan negatif berarti perubahan Higgsian demand respect to price of other good is negative oke ingat kalau net itu Higgsian kalau Marshallian itu gross jadi bisa aja suatu barang itu tidak gross complement tapi net complement tapi bisa aja gross complement dan juga net complement tergantung di ujinya di Marshallian atau di Higgsian kalau di Higgsian itu berarti net kalau di Marshallian itu gross oke seperti itu nah selanjutnya itu adalah Royce identity nah ini saya ingin mengulang rumusnya sekalipun saya merasa juga sudah cukup sering Royce identity inti dari Royce identity itu adalah ini ya mengubah indirect utility function ke Marshallian demand oke Royce identity itu kalau itu untuk kasus primal ya kalau untuk kasus dual itu kita kenal dengan Shepard's Lema yaitu ketika menurunkan expenditure terhadap harga barang untuk mendapatkan Higgsian demand atau kuantitas permintaan yang meminimumkan biaya kalau di primal mengubah indirect utility function dengan cara turunan pertama untuk mendapatkan kuantitas permintaan yang memaksimumkan utilitas atau kita kenal dengan Marshallian demand saya hanya ingin mereview rumusnya kalau Royce identity misalnya untuk barang X itu adalah turunan negatif turunan expenditure terhadap harga barang X dibagi turunan indirect terhadap income sedangkan kalau Y Marshallian tinggal diganti harga barang X jadi harga barang Y seperti itu berarti jadi seperti ini jadi jawaban yang C ini untuk rumusnya kalau misalnya ditanya formulanya lanjut ke nomor 24 bagaimana cara memperoleh indirect utility function A memasukkan Marshallian demand ke utility function oke kalau Hixian ke utility function itu bukan indirect ya kalau Hixian ke utility enggak bukan kalau Marshallian ke expenditure juga bukan Hixian ke expenditure ini kita sebut dengan expenditure ini ntar Hixian ke expenditure expenditure minimum oke ntar saya lihat dulu soal-soalnya oke kita loncat dulu ya ke nomor 30 manakah pernyataan di bawah ini yang tepat jawabannya kan yang D berarti kita harus membuktikan bahwa D itu benar dan konsekuensinya adalah A B C dan E itu salah oke coba A elasticity of substitution untuk fungsi utilitas Cobb-Douglas akan bernilai sama dengan 1 jika memiliki karakteristik constant return to scale apakah benar demikian saya sebenarnya udah pernah menjelaskan ya kan Cobb-Douglas itu kan MRS sama dengan MUX premu Y ini saya cepat aja karena udah pernah dijelaskan fungsi utility itu adalah X pangkat alpha dikali Y pangkat beta berarti MUX adalah alpha dikali X pangkat alpha min 1 dikali Y pangkat beta dibagi beta dikali X pangkat alpha dikali Y pangkat beta kurang 1 atau kalau disederhanakan jadi alpha dikali Y dibagi beta dikali X oke atau kita dapat Y per X sama dengan beta per alpha kali MRS nah kan elasticity of substitution itu persen delta Y per X dibagi persen delta MRS ini saya sengaja cepat karena udah pernah dijelasin ini sama aja kayak turunan Y per X terhadap MRS dikali MRS per Y per X berarti Y per X jadi berarti kan gini turunan beta per alpha dikali MRS terhadap MRS dikali MRS per Y per X yaitu beta per alpha kali MRS hasilnya adalah ini diturunkan terhadap MRS hasilnya adalah beta per alpha ini habis ini jadi 1 per beta per alpha hasilnya adalah alpha per beta coret 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 hasilnya adalah 1 maka gak peduli alpha betanya berapapun elasticity of substitutionnya itu pasti sama dengan 1 maka pernyataan A itu tidak tepat karena gak cuma constant return to scale doang kok yang bernilai sama dengan 1 tapi yang alpha plus betanya tidak sama dengan 1 pun itu juga sama dengan 1 ya itu yang membuat si pernyataan A itu salah lalu yang B alasan indifference curve tidak dapat berpotongan dengan indifference curve lainnya adalah karena kondisi tersebut mencerminkan level kepuasan yang sama dengan jumlah kombinasi barang yang berbeda apakah B itu tepat coba kita lihat ini ada indifference curve indifference curve itu menunjukkan utility yang sama berarti kita bisa lihat bahwa dari kurva ini kita bisa lihat ternyata Y dan X yang dikonsumsi di 1 dan 2 itu sama tapi utility kan indifference curve itu menunjukkan kepuasan yang sama berarti indifference curve yang berbeda itu menunjukkan level kepuasan yang berbeda sehingga kalau indifference curve bersinggungan itu berarti utility berbeda kombinasi barangnya sama nah berarti kebalik harusnya kondisi tersebut mencerminkan level kepuasan yang berbeda dengan jumlah kombinasi barang yang sama maka pernyataan B itu tidak tepat juga lalu yang C expenditure function dapat diperoleh dengan melakukan integral terhadap fiction demand betul begitu pula dengan indirect utility function yang dapat dicari dengan melakukan integral terhadap martial land demand apakah benar demikian kita bisa lihat bahwa Royce identity itu seperti ini ini Royce identity apakah benar indirect utility function itu bisa diperoleh dengan mengintegralkan XM jawabannya tidak tepat karena kita bisa lihat bahwa dia fungsinya kompleks dia tidak hanya diturunkan terhadap harga barang X saja tapi juga ada income sehingga martial land itu tidak bisa diintegralkan langsung dapat indirect utility function oke jadi pernyataan C itu salah juga nah coba pernyataan E pada dasarnya nilai elasticity of substitution sama dengan slope dari interference curve oke slope dari interference curve itu adalah MRS nah untuk fungsi Cobb Douglas saja MRS nya itu kan alpha Y dibagi beta X ya kan sedangkan elasticity substitution nya sama dengan 1 apakah elasticity of substitution dan MRS nya itu sama jawabannya tidak sama berarti bisa kita simpulkan bahwa tidak sama untuk Cobb Douglas saja salah apalagi begitu pun untuk fungsi lain juga bisa kita buktikan salah nah berarti tinggal D nih nah sekarang kita buktikan D itu salah atau benar yang D MRS pada dasarnya dapat diubah menjadi Hixian jika diketahui fungsi utilitas mula-mula apakah betul betul dan ini sudah kita pelajari di video sebelumnya cara mengubah MRS ke Hixian dimana kita sudah mendapatkan direct utility function jadi jawaban yang benar adalah yang yang D oke nah kita masih ada soal yang tersisa waktunya udah mau 50 menit karena saya mentargetkan 50 menit kita masih ada 29, 28, 27, 26, 25 oke jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk mencoba latihan sendiri maksudnya kalau saya gak kasih tau jawaban ini jawabannya udah dikasih tau maksudnya tapi coba teman-teman cari tau sendiri alasannya karena saya pengen tau apakah ada teman-teman yang berusaha mencoba atau intinya saya pengen tau ada yang mencoba gak atau kalau udah mencoba apakah berhasil atau gak yang lebih penting bukan berhasil atau tidak tapi sudah mencoba atau belum nah saya ingin teman-teman coba kerjakan nomor 25 26 dan ya 25 26 ya 25 dan 26 ini jawabannya udah ada nih E sama A nah tugas teman-teman adalah sekarang ini membuktikan jawabannya bener E dan A ya dengan argumen teman-teman ya kalau perlu ditulis yang rapi kenapa A itu salah gitu ya baiknya seperti itu oke silahkan dicoba kalau bingung bertanya oke kalau bisa menjawab dengan benar bagus oke oke karena sudah di screenshot nah saya mau membahas 3 soal tersisa nomor 28 dulu manakah pernyataan di bawah ini yang tepat mengenai normal inferior dan given good nah di given good tadi kita udah bahas bahwa di given good itu income effect lebih besar daripada substitution effect menyebabkan total effectnya itu berbeda daripada barang normal dan inferior maka kalau income effect lebih besar dari substitution effect berarti substitution effect lebih kecil dari income effect berarti A bener substitution effect pada given good berbeda dari inferior good salah jawaban secara sain kita bisa lihat substitution effect semuanya positif jadi opsi B itu salah lalu opsi C substitution effect pada given good berbeda dari normal dan inferior salah juga sama-sama positif yang D income effect pada inferior good berbeda dengan given good salah sama-sama negatif terus yang E income effect pada given good berbeda dengan normal dan inferior salah sama normal ya tapi sama inferior itu sama jadi E juga salah itu alasan kenapa 28 itu salah BCDE nya salah yang bener adalah yang A oke nah terus 29 ini gampang di mana fungsi yang memenuhi the law of diminishing MU cara mau melihat the law of diminishing adalah cari second order condition dari fungsi utility jadi cari marginal utility baru marginal utility nya diturunkan nah ini MUX nya adalah alpha ya kan ini udah pernah saya coba udah pernah diterangkan di video sebelumnya lalu ini diturunkan hasilnya sama dengan 0 padahal kalau diminishing SOC itu kurang dari 0 berarti begitu pula untuk MUY beta 0 berarti C itu tidak memenuhi the law of diminishing maka opsi C dan E itu gugur nah sekarang kita lihat yang B apakah B itu diminishing atau enggak nah kita udah tahu bahwa alpha X dan beta Y itu tidak bisa menjadi indikasi MU dan kita juga tahu bahwa pada fungsi perfect complement MU itu sebesar alpha dan beta selama dia itu kondisinya optimal tapi kalau enggak optimal dia akan menjadi sama dengan 0 tapi intinya dia tidak memenuhi the law of diminishing MU untuk perfect complements karena marginal utility nya konstan oke ya memang betul dari konstan dia bisa ke 0 tapi itu hanya terjadi kalau kondisinya tidak optimal maka kita enggak bisa bilang bahwa perfect complement itu ada the law of diminishing MU artinya the law of diminishing MU itu hanya terjadi kalau konsumsinya tidak optimal nah berbeda dengan fungsi Cobb-Douglas dan Chase yang pernah kita coba bahwa dia itu terpenuhi the law of diminishing MU nah ini salah satunya ini sebenarnya fungsi Cobb-Douglas ya tapi ditransformasi jadi logaritma nah so ini dicoba nih MU X sama dengan apa lon X diturunin jadi 1 per X berarti turunan MU X 1 per X itu kan X pangkat min 1 berarti turunan MU X terhadap X hasilnya adalah min X pangkat min 2 nah terbukti nih bahwa SOC dari utility atau FOC dari MU itu kurang dari 0 berarti dia mengalami diminishing begitu pula untuk si barang Y kalau kita coba barang Y hasilnya jadi seperti ini juga kan maka jawaban untuk nomor 29 adalah yang yang A jadi seperti itu oke nah satu soal yang belum dibahas tadi 2526 coba kerjain sendiri udah ada jawabannya tapi teman-teman buktikan bahwa jawabannya bener ini gitu ya nah sekarang yang 27 manakah dari pernyataan di bawah ini yang tepat ya ini fungsi Cobb-Douglas kita udah tau ya ini bentuk transformasi jadi betul seperti ini atau kalau kita transformasi jadi non-linear jadinya U sama dengan X pangkat A dikali Y pangkat 1 min A gitu ya terus yang B kita dapat mengecek homogeneity dari Hickson Demand nah ingat homogeneity itu bicara tentang homogenous degree zero in income in prices jadi dia bicara tentang dampak kenaikan harga dan income yang sama atau penurunan dengan persentase yang sama itu menyebabkan di apa menyebabkan si Marshallian Demand itu tidak berubah nah Hickson Demand juga gak bisa kita lihat kenapa? karena gak ada unsur income maka B itu salah jadi mengecek homogeneity itu hanya bisa Marshallian atau indirect lalu yang C kita dapat mengecek dampak perubahan income dari Hickson salah juga karena Hickson gak ada income nya terus D Hickson Demand adalah sebuah fungsi permintaan yang menghasilkan biaya minimum dengan utility yang tinggi salah jawabannya utility yang konstan yang E kuantitas barang yang dihasilkan pada Marshallian dan Hickson pasti berbeda sehingga menyebabkan nilai indirect dan expenditure pasti berbeda nilai indirect dan expenditure itu umumnya berbeda atau tidak harus sama tapi Marshallian dan Hickson itu pasti sama kenapa? karena kita belajar tentang konsep duality optimum dimana kuantitas barang yang memaksimumkan utilitas itu sekaligus meminimumkan expenditure maka opsi E itu juga salah maka terbukti bahwa yang tepat adalah jawabannya yang A seperti itu oke tidak terlaluan terbukti bahwa yang tepat